Hai assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya akan membacakan akan membaca postingan di Twitter postingan terkait insiden ya insiden di Stadion Kanjuruhan Malang nah eh postingan yang diposting dari Libra underscore 12 atau akun at Rizki Wahyu underscore 05 disini Hai saya bacakan tentang kronologi Hai tentang kronologi insiden yang terjadi di Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2021 saya mulai dari yang paling atas Assalamualaikum sebelumnya saya turut berduka cita sedalam-dalamnya terhadap korban insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pertandingan antara arema PS Persebaya yang kedua syukur Alhamdulillah saya diberi keselamatan sampai di rumah dan bisa menceritakan kronologi versi saya pribadi di sini nah postingan ini sudah mendapatkan seribu eh seratus sepuluh koma empat ribu kemudian ekotnya ada empat ribu tiga ratus sepuluh koma empat ribu kemudian di retweet tiga ratus eh tiga puluh tiga koma empat ribu baik selanjutnya disini saya akan coba menceritakan kronologi insiden yang terjadi di Kanjuruhan 1 Oktober 2022 dari awal saya masuk ke stadion kata libra jadi mulai dari kondisi pemain sedang pemanasan semua berjalan aman dan tertib hingga kick-off pukul 20 WB kick-off dimulai dan pertandingan berjalan aman tanpa kericuhan sedikit-sedikit pun yang ada hanya supporter arema saling melontarkan visuernya ke arah pemain Persebaya babak pertama selesai dan saat jeda istirahat ada sekitar dua sampai tiga kali kericuhan sedikit di tribun 12-13 yang bisa segera diamankan oleh pihak berwenang babak kedua berlanjut dan tim Persebaya berhasil mencetak golnya yang ketiga arema FC semakin tampil menyerang menggempur gawang Persebaya tapi tidak ada gol yang tercipta semakin banyak serangan semakin gemes juga kita sebagai supporter menontonnya hingga peluit akhir dibunyikan arema tidak bisa menambah golnya dan disinilah awal mula tragedi dimulai setelah peluit dibunyikan para pemain arema tertunduk lesu dan kecewa pelatih arema dan manajer tim mendekati tribun timur dan menunjukkan gestur minta maaf ke supporter di sisi lain ada satu orang supporter yang dari arah tribun selatan nekat masuk dan mendekati Sergio Silva dan Maringa terlihat sedang memberikan motivasi dan kritik kepada mereka kemudian ada lagi beberapa oknom yang ikut masuk untuk meluapkan kekecewaannya kepada pemain arema terlihat John Alvarisi mencoba memberi pengertian kepada oknom tersebut namun semakin banyak mereka berdatangan semakin ricuh kondisi stadion karena dari berbagai sisi stadion juga ikut masuk untuk meluapkan kekecewaannya ke pemain diikuti dengan lempar-lempar berbagai macam benda ke arah lapangan dan para supporter yang semakin tidak terkendali akhirnya pemain digiring masuk ke dalam ruang ganti dengan kawalan pihak tidak berwajib setelah pemain masuk supporter makin tidak terkendali dan semakin banyak yang masuk ke lapangan pihak aparat juga melakukan berbagai upaya untuk memukul mundur para supporter yang menurut menurut saya pelakunya sangat kejam dan sadis pentung dengan tongkat panjang satu supporter dikeroyok aparat dihantam taming dan banyak tindakan lainnya ini menurut Libra Underskos 12 tapi saat aparat memukul mundur supporter di sisi selatan supporter dari sisi utara yang menyerang ke arah aparat karena semakin banyaknya supporter yang masuk ke lapangan dan kondisi sudah tidak kondusif aparat menembakkan beberapa kali gas air mata ke arah supporter yang ada di lapangan silih berganti supporter menyerang aparat dari sisi selatan dan utara yang akhirnya selain hujan lemparan benda dari sisi tribun di dalam lapangan juga terjadi aksi tembak-tembakan gas air mata ke arah supporter terhitung puluhan gas air mata sudah ditembakkan ke ke arah supporter di setiap sudut lapangan telah dikelilingi gas air mata ada juga yang langsung ditembakkan ke arah tribun penonton yaitu di tribun 10 para supporter yang panik karena gas air mata semakin ricuh di atas tribun mereka berlarian mencari pintu keluar tapi sayang pintu keluar sudah penuh sesak karena para supporter panik terkena gas air mata banyak ibu-ibu wanita orang tua dan anak-anak kecil yang terlihat sesak tidak berdaya tidak kuat ikut berjubel untuk keluar dari stadion terlihat mereka sesak karena terkena gas air mata seluruh pintu keluar penuh dan terjadi macet di dalam stadion mereka sesak karena gas air mata yang sudah ditembakkan ke berbagai arah sedangkan untuk keluar stadion pun nggak bisa karena macet penuh sesak di pintu keluar di luar stadion banyak yang terkapar dan pingsan karena efek terjebak di dalam stadion yang penuh gas air mata dan sekitar pukul 22.30 juga masih banyak insiden pelemparan batu ke arah mobil aparat dan pengeroyokan supporter terhadap aparat yang dianggap mengurung kita di dalam stadion dengan puluhan gas air mata dan terjadi beberapa tembakan gas air mata kembali di luar stadion lebih tepatnya di sekitar tribun 2 kanjuruhan kondisi luar stadion kanjuruhan sudah sangat mencekam banyak supporter yang lemas bergelimpangan teriakan dan tangisan wanita supporter yang berlumuran darah mobil hancur kata-kata makian dan amarah batu bataku besi dan bambu berterbangan dan selama saya jadi supporter arema saya dikenalkan arema oleh orang tua saya saat tahun 2027 hingga saat ini dan selama jadi supporter arema saya dikenalkan arema oleh orang tua saya saat tahun 2007 hingga saat ini hari ini 1 Oktober 2022 adalah titik terendah saya menjadi seorang supporter saya masih belum percaya menyaksikan saudara-saudara saya dengan kondisi seperti ini tanpa mengurangi rasa respect saya kepada keluarga korban disini saya mencoba menjelaskan kronologi yang saya alami secara pribadi saya sangat terpukul dengan adanya insiden ini dan semoga kejadian ini adalah yang terakhir di semua cabang olahraga dan hiburan khususnya di sepak bola itulah kronologi insiden yang terjadi di kanjuruhan Malang versi supporter atas nama akun twitter libra underscore 12 at rizki wahyu underscore 05 terima kasih jadi sebagai penutup saya ucapkan inna lillahi wainna ilaihi roji'm inna lillahi wainna ilaihi roji'm inna lillahi wainna ilaihi roji'm semoga Teman kita Saudara kita Yang telah mendahului kita Korban insiden Yang terjadi di kanjuruhan Semoga Diterima Amal baiknya Semoga diampuni segala dosanya Baik disengaja ataupun tidak Semoga diterima amal baiknya Semoga mendapatkan tempat yang lebih indah Lebih nyaman Daripada tempat di dunia Dan keluarganya yang ditinggalkan Semoga diberi ketabahan Semoga diberi kesabaran Semoga Diberi kebahagiaan Dunia Dan akhirat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya